Masih pertama saudara, seorang ibu di Kabupaten Bogor melaporkan kasus bayinya yang diduga tertukar saat persalinan di Rumah Sakit Sentosa setahun yang lalu ke polisi. Pihak Rumah Sakit sudah melakukan mediasi, namun salah satu orang tua menolak tes DNA. Polisi akan memanggil dan meminta keterangan Rumah Sakit untuk menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus tersebut dilaporkan Siti Mauliah, orang tua bayi yang diduga tertukar ke unit pelayanan perempuan dan anak kepolisian Resor Bogor. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redoi Sigiro menyebut akan memeriksa apakah ada unsur pelanggaran pidana dalam kasus dugaan bayi tertukar ini. Kali bukti tersebut akan kami akan pendalaman dan kami akan melakukan investigasi ataupun penyelidikan secara scientific crime investigation. Kita akan mencoba melihat apakah dalam peristiwa ini ada tindak pidananya atau tidak dengan mekanisme hukum berupa penyelidikan. Yang akan kami lakukan penyelidikan, pendalaman, kita uraikan nanti peristiwanya untuk menentukan adanya peristiwa pidana atau tidak di dalam kejadian ini. Siti Mauliah mengaku sudah melakukan uji tes DNA. Hasilnya, anak yang selama ini ia rawat bukanlah anak kandungnya. Kepada polisi, Siti Mauliah berharap bisa dipertemukan dengan anak kandungnya. Siti Mauliah melahirkan pada 18 Juli 2022. Ia mulai curiga jika bayi yang ia asuh selama ini bukan anak kandungnya setelah melihat ciri fisik yang berbeda. Atas kecurigaan ini, sang ibu langsung berinisiatif melakukan tes DNA dan hasil yang ia dapat, DNA bayi berbeda dengan dirinya dan suami. Saya tuh ngerasa pas mau pulang aja ya, kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget gitu. Berbedanya? Berbedanya robah. Dari sama yang kemarin saya gendong, semalam sampai semalam kan, saya gendong itu kan, kok pagi-pagi pas mau pulang, kok ini bayi beda amat ya? Sampai ngomong ke bapaknya juga, Pak, kok ini mah kayaknya bukan anak kita, gitu kan. Kata bapaknya, nyautin, masa sih mah? Dari hati, sudah membuktikan dengan tes DNA? Iya, udah. Di mana? Di rumah sakit juga. Oh, hasilnya? Hasilnya negatif. Bahwa ini bukan anak ibu? Tidak identik, ya. Tadinya mah kan dia berupaya ya, berupaya, kayaknya apa berupaya meyakinkan saya, apa berupaya dia juga ikut, maksudnya meyakinkan si pasien si B, gitu. Tapi sampai sekarang, nggak ada hasil gitu ya, nggak ada titik terang. Saya sampai sekarang juga masih nunggu, titik terang dari rumah sakit ternyata belum ada. Juru bicara rumah sakit Sentosa Bogor, Greg Jako mengatakan peristiwa tersebut baru diketahui pihak rumah sakit pada Mei 2023, atau 11 bulan setelah kejadian. Greg Jako menambahkan, kedua perempuan yang bayinya diduga tertukar sudah dipanggil untuk tes DNA. Namun, salah satu orang tua tidak bersedia di tes DNA. Hasilnya memang kemudian tidak identik. Hasilnya tidak identik, sehingga karena hasil tidak identik, rumah sakit merasa perlu untuk melakukan tes terhadap bayi dan ibu yang lain. Kalau memang ini informasinya bahwa ternyata benar, setelah hasil tes keduanya dan rumah sakit menawarkan secara silang, untuk tes silang, supaya kemudian mendapatkan hasil yang paling mumpuni, baru kita memikirkan langkah selanjutnya seperti apa, kan ini menyangkut manusia. Tapi kemudian yang jadi kendala adalah, ibu B ternyata menyatakan sampai dengan saat ini, sampai dengan saat ini, saat itu, waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Rumah sakit menghargai itu. Saat ini upaya mediasi antara dua orang tua bayi yang diduga tertukar masih dilakukan oleh polisi dan pihak rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus dugaan bayi tertukar terjadi di rumah sakit sentosa Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak rumah sakit sudah mengupayakan tes DNA, namun salah satu orang tua menolak. Apa saja upaya yang sudah dilakukan rumah sakit sentosa untuk mencari kejelasan dalam kasus ini? Kita tanyakan kepada juru bicara rumah sakit sentosa, Greg Jako. Selamat malam, Pak Greg. Ya, selamat malam, Mbak Friska. Pak Greg, apa sudah dilakukan pemeriksaan internal oleh pihak rumah sakit? Hasilnya sementara apa? Ya, jadi perlu kami informasikan bahwa kami sudah melakukan, jadi sejak bulan Mei, sejak mulai ketahuan bahwa ada dugaan bayi tertukar, karena memang rumah sakit baru tahu sekitar 11 bulan ya, karena tahunnya sekitar tanggal 23 Mei, tanggal 24 rumah sakit, 24 Mei rumah sakit kemudian langsung melakukan upaya dengan mengumpulkan semua pihak, terutama manajemen dan perawat yang terlibat. Ya, rumah sakit sudah melakukan itu. Sebelum sampai kepada Ibu Siti Maulia dan Ibu yang kemudian diduga bayinya tertukar, kita sebut saja Ibu B. Jadi memang rumah sakit, upaya yang sudah dilakukan, termasuk secara internal memanggil tadi, dan kemudian melakukan pemeriksaan tahap awal ya, pemeriksaan awal kepada para pekerja kesehatan, niat perawat, dan kemudian dengan bidan. Itu sebagai langkah yang sudah dilakukan terlebih dahulu di awal. Oke, hasilnya apa? Karena misalnya bicara soal SOP, pada saat kejadian, bagaimana SOP-nya saat ada Ibu yang baru melahirkan? Apakah dilakukan direct breastfeeding, juga ASI eksklusif 24 jam, biasanya kan satu ruangan yang sama, atau seperti apa pada saat itu? Pada saat itu memang berdasarkan pengakuan para bidan, pengakuan para bidan memang, itu kan masih, rumah sakit kan masih terbentur dengan COVID-19. Jadi memang ibu bayi di hari sebelum pulang, memang digabungkan sama bayinya. Digabungkan sama bayinya. Kita juga sedang mendalami, mendalami terkait dengan, kapan itu kemudian peristiwa, kok bisa tertukar gitu loh rumah sakit sendiri ya, selama tempo, selama satu tahun itu. Jadi memang bergabung ibu dengan bayi, memang dari pagi, nanti malam, diambil, ditempatkan kembali di satu ruangan, yang sama dengan bayi yang lain, lalu kemudian kalau siang, itu bergabung bersama dengan ibunya. Jadi memang yang dilakukan itu adalah seperti itu. Enak, baru ketahuan, apa misalnya dicurigai, hari keberapa terjadinya bayi yang diduga tertukar ini, apakah sudah diketahui oleh pihak rumah sakit, Pak Greg? Jadi gini, pihak rumah sakit itu, sebagaimana yang sudah kami informasikan sebelumnya, itu baru mengetahui peristiwa terjadinya itu, adalah 11 bulan setelah peristiwa tertukar. Itu pun karena memang ibu Siti, maulia sendiri, yang kemudian datang ke rumah sakit, menemui salah satu bidan, dan kemudian bidan tersebut baru menyampaikan ke rumah sakit. Itu tanggal 23 Mei. Jadi sebenarnya, sebelumnya sebagaimana yang sudah kami jelaskan di media, sebelumnya memang rumah sakit tidak mengetahui terkait dengan dugaan itu. Karena semuanya berjalan biasa saja, dan semuanya berjalan baik. Jadi memang kami baru kemudian mengetahui, itu sejak bulan Mei itu, setelah itu baru kemudian rumah sakit langsung mengambil langkah. Jadi rumah sakit yang kemudian, sejak Mei mengambil persoalan ini, dan kemudian memanggil perawat, lalu kemudian memanggil ibu Siti maulia, dan kemudian berusaha menghubungi ibu B. Kenapa kita kemudian konsentrasi langsung menghubungi ibu B? Karena pada data yang ada di rumah sakit, data yang ada di rumah sakit itu, pada tanggal yang sama, dengan kelayan ibu Siti, dan kemudian tanggal kepulangan, di saat itu memang bayi yang laki-laki memang hanya dua, yaitu bayi ibu B dengan bayi ibu Siti. Sehingga rumah sakit berkeyakinan bahwa kalau memang ada dugaan tertukar, maka dugaan tertukar itu adalah di antara kedua bayi ini. Nah, kan ini juga yang jadi pertanyaan. Kenapa bisa baru diketahuinya sekarang, begitu pada bulan Mei saat ada laporan ini, dan juga tentu semua kemungkinan akan dicarikan Pak Greg, termasuk apakah ada kelalaian saat hari-hari awal, ibu Siti dan ibu B itu melahirkan. Nah, apakah pegawai yang bertugas saat itu masih bertugas hingga saat ini? Ya, kami untuk pegawai yang bertugas pada saat itu, jadi si pagi, siang, dan si sore, itu total jumlahnya sekitar 15 orang. Tiga orang sudah mengundurkan diri sebelum kasus ini. Sebelum kasus ini, jadi yang lain pegawai masih bekerja. Dan kami terkait dengan hal ini, rumah sakit juga sudah memberikan sanksi. Waktu awal di bulan Mei, setelah kita mengetahui peristiwanya, kemudian rumah sakit memberikan sanksi, tentunya sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah sakit, yaitu berdasarkan peraturan perusahaan yang ada. Rumah sakit memberikan sanksi. Tapi sanksi ini tentu akan berlanjut, apabila kasus ini kemudian, yang saat ini sedang dilaporkan, kasusnya juga berlanjut, sehingga kita merasa bahwa ini adalah kasus pidana yang juga harus kita selesaikan bersama. Jadi memang rumah sakit tidak tinggal diam, terkait dengan pegawai, rumah sakit juga memberikan sanksi. Oke, ada dugaan kelalaian, tapi juga ada dugaan pidana yang saat ini dicari. Saat bayi itu lahir, apa biasanya penandanya, biasanya kan ada gelang, ada juga identitas orang tua, dan nama bayi, berat badan, dan panjang bayi begitu ya, di box bayi itu juga salah satu SOP-nya, betul ya Pak Greg ya? Sama persis seperti itu, stempel kaki, lalu kemudian gelang, yang dipakaikan di tangan anak, itu juga sama persis, di mana-mana rumah sakit kan begitu standar. Nah inilah yang dicari, di mana lalainya begitu ya, sampai identitasnya sudah ada, tapi bisa tertukar, dan baru diketahui setahun kemudian begitu. Kalau bicara, ya silahkan? Setahun kemudian, setahun kemudian baru ketahuan ini, karena memang, kasus ini, karena kami melihat bahwa, yang terjadi dari 11 bulan sebelumnya itu, biasa saja, tidak ada laporan yang kemudian masuk ke manajemen, sehingga kami tidak pernah melihat, bahwa ada kasus seperti ini. Jadi memang, setelah Ibu Siti sendiri yang melapor, berterima kasih, karena Ibu Siti yang kemudian di bulan Mei, kemudian datang membuat laporan, dan sampaikan kepada salah satu, pegawai rumah sakit, dan rumah sakit mengambil alih persoalan. Tes DNA kan sudah dilakukan untuk Ibu Siti, tapi salah satu orang tua lainnya ini menolak. Langkah selanjutnya dari rumah sakit apa? Apakah ada upaya lain misalnya dari rekam medis, atau hal lainnya seperti apa Pak Greg? Ya, jadi kalau terkait dengan rekam medis, terkait dengan informasi-informasi internal rumah sakit, yang kemudian akan dapat dipergunakan menjadi bukti hukum, itu biarkan kemudian menjadi dokumen hukum, yang akan kita buka, kalau seandainya ada pemeriksaan dari kepolisian. Oke, tapi itu sudah disiapkan begitu ya Pak ya? Siap rumah sakit untuk pekerjasama? Pastinya rumah sakit sudah disiapkan, dan kami sampaikan bahwa rumah sakit dalam hal ini, ya dalam hal ini sudah mengupayakan, termasuk memfasilitasi Ibu Siti. Memfasilitasi Ibu Siti tes DNA itu adalah rumah sakit yang memfasilitasi. Rumah sakit juga memfasilitasi sebelum tes DNA adalah, rumah sakit memfasilitasi Ibu Siti untuk tes darah. Tes darah sebagai tes awal untuk memastikan bahwa apakah golongan darahnya sama atau tidak, waktu itu pertama. Setelah itu tes yang akurat ya tentunya tes DNA, dan rumah sakit yang memfasilitasi mendatangkan lembaga DNA, lab DNA untuk kemudian melakukan tes. Waktu itu. Terkait Ibu yang satu, itu memang sampai saat ini yang bersangkutan, seperti kita tahu bersama, beliau belum bersedia. Dan itu butuh mediasi tidak hanya dari pihak rumah sakit, tapi juga pihak kepolisian begitu ya, Pak Greg, tidak bisa sendirian ya? Nah, jadi kami juga perlu sampaikan, Mbak Friska, jadi rumah sakit itu sampai dengan hari Kamis kemarin, itu masih mengirim surat secara resmi, secara resmi atas nama rumah sakit kepada Ibu B, untuk kemudian meminta kesediaan yang bersangkutan tes DNA. Itu sudah kami lakukan upaya dua kali, satu minggu sebelumnya juga kami sampaikan, mengundang secara resmi untuk tes DNA, supaya terang-benderang peristiwa ini. Ya, betul. Ini harus terang-benderang, karena ini masalahnya masa depan anaknya, masa depan orang tuanya, dan kalau sejauh ini, apa kerjasama yang dilakukan pihak kepolisian dan pihak rumah sakit? Karena kita tahu kan ini banyak cara yang akan dilakukan untuk menemukan fakta sebenarnya, tapi kan butuh upaya persuasif juga. Sejauh ini apa langkah ke depannya, Pak Greg? Ya, jadi gini, setelah kasus ini kemudian masuk ke polisian, tentunya rumah sakit siap apabila dipanggil, dan kemudian memberikan keterangan. Karena memang dari awal, kami sudah pernah bermediasi dengan Ibu Siti, dengan pengacaranya, juga pernah mempertemukan Ibu Siti, Ibu B dengan keluarganya di rumah sakit, yang difasilitasi rumah sakit. Waktu pembacaan tes DNA itu, kedua belah pihak itu hadir. Jadi kedua belah pihak hadir, akhirnya artinya sudah ada mediasi sebelumnya ya, Pak Greg? Nah, sambil kasus ini berjalan, sambil ditunggu, apakah faktanya bisa segera terungkap, di sisi lain juga bagaimana dengan SOP rumah sakit? Ini kan satu kejadian yang kita harapkan tidak terulang lagi ke depannya. Nah, evaluasinya apa dari rumah sakit, Pak Greg? Ya, tentunya rumah sakit juga dengan kejadian ini akan memperbaiki diri, ya. Memperbaiki diri. Apa yang kira-kira perlu dilengkapi atau perlu diperbaiki dalam SOP, tentunya rumah sakit akan melakukan itu. Nah, apa? Yang bisa dilakukan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan lebih baik. Karena apapun ceritanya, rumah sakit adalah lembaga kesehatan yang sifatnya adalah lembaga publik. Dan tentu perbaikan harus dilakukan. Dan sampai sejauh ini, bagaimana juga komunikasi dengan Bu Siti yang masih terus berupaya? Ya, kami kalau dengan Bu Siti hampir tidak ada kendala untuk berkomunikasi. Karena memang dari awal semangat kami sama bahwa kasus ini harus diungkap. Dari awal kami memang selalu berkomunikasi, cuma belakangan ini kami kemudian agak kurang berkomunikasi, tapi bukan berarti kami tidak berkomunikasi. Dengan Ibu Siti tentunya apa yang kemudian menjadi harapan Bu Siti itu pun juga menjadi harapan rumah sakit. Ya, tentu harapan kita semua agar ini bisa segera selesai, segera tuntas, agar bisa jelas identitas dari sang bayi, masa depan juga anak, dan juga orang tua yang menantikan kepastian soal status anaknya. Terima kasih atas waktunya, Jurubicara Rumah Sakit Sentosa, Greg Jako, selamat malam Pak Greg. Dan juga kami sudah berupaya untuk mengundang Kasat Reskrim, Polres Bogor, AKP Yohanes Redoi Sigiro, tapi belum bisa bergabung di Dialog malam hari ini. Terima kasih, selamat malam sekali lagi.